Oh 90.000 teman-teman ya maaf teman-teman untuk kilometernya di 90.000an ya tapi untuk kotorannya seperti ini ya ini baru pertama kali papi apa baru pertama kali papi apa namanya bersihkan intake ya EGR ini sampai ada satu mangkok ini ini satu mangkok ada ini kotorannya ya kalau kita kumpul-kumpulin bisa nih kita jual ini Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto khusus perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabat semua apa kabar hari ini semoga sahabatku semua sahabat topi kembar dimanapun berada nih diberi kesehatan selalu serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Hai nah eh semua jadi video malam ini papi sedang servis mobil Toyota eh Toyota lagi Pajero Sport exit ya tahunnya tahun 2010 untuk ceritanya mobil ini baru didapat ya temen-temen ya jadi apa saja sih yang perlu kita lakukan dalam perawatan pada mobil yang baru kita ambil nah disini untuk eh kilometernya masih rendah temen-temen ya masih 80 ribuan tapi untuk kondisi mesinnya ini agak kurang kurang gimana ya kurang meyakinkan ya menurut papi ya jadi kita lihat saja disini untuk bagian-bagian apa saja yang perlu kita cek kemudian perlu kita ganti dan perlu kita bersihkan Oke eh sebelum lanjut ke videonya jangan lupa temen-temen ya bantu terus dukung terus channelnya papi kembar auto dengan cara tekan tombol subscribe mudah-mudahan pengalaman dan info yang papi kembar bagikan ini ada manfaatnya dan tambah bermanfaat lagi amin nah ini dia nih mobilnya mobil Pajero Sport exit tahunnya tahun 2010 untuk kilometernya masih rendah ya kilometernya masih rendah di Rp80.000 km nanti kita lihat untuk kilometernya nah jadi disini kita lihat untuk bagian dan komponen mesinnya temen-temen ya jadi pekerjaannya ini sudah papi lakukan dua malam ini untuk kerjaan pertama kita ganti timing bell nah jadi untuk teman-teman semua yang membeli mobil second Pajero Sport maupun strada triton yang belum ada gantungan atau stiker tempelan stiker timing bell eh usahakanlah segera dicek ke deke dealer atau ke bengkel temen-temen masing-masing ya jadi pada saat kita mendapatkan mobil baru yang jangan sampai telat kita cek yaitu bagian timing bell nah untuk bagian timing bell ini sangat penting sekali ya temen-temen ya jadi kita harus tahu untuk kondisi timing bell tersebut jangan sampai kita telat dan kemudian bisa habis banyak bahkan bisa habis belasan juta ya nah disini kita lihat temen-temen ya jadi untuk bagian kondisi mesinnya ini agak sedikit kotor sekali dengan kondisinya yang sangat hitam ya ini warnanya hitam ini ini kalau disemprot pakai karbocleaner dia nggak akan hilang ya temen-temen ya ini harus disering-sering di engine plus untuk mengurangi karbon dari oli tersebut ya nih nah mantap lor ya jadi untuk pertama kali papi bersihkan ya ini sangat luar biasa sekali kotornya sampai-sampai untuk bagian EGR nya itu tidak ada lubang sama sekali temen-temen ya parah banget temen-temen nah untuk pekerjaan malam kemarin papi sudah lakukan untuk penggantian timing bell ya jadi untuk bagian stikernya belum papi pasang ini untuk timing bell nya sudah beres untuk menggantikan pada sil noken as sil kruk as sil balan kiri kemudian sil balan yang sebelah kanan ini silnya kita ganti semua dan pan bel AC nya kita ganti ya serta tensionernya tensioner timing bell nah disini kita lihat temen-temen ya jadi sebelum kita lihat untuk kondisi kotornya kondisi kotornya intake apapi mau kasih tahu ya temen-temen ya untuk bagian kondisi dalamnya ini memang mulus sekali temen-temen ya Hai jadi memang mulus sekali untuk bagian dalamnya nih luar biasa lah mantap pokoknya tapi tapi kok bisa bisa kita heran ya untuk kilometernya masih 80ribuan Oh sub 90.000 temen-temen ya maaf temen-temen untuk kilometernya di 90ribuan ya tapi untuk bagian kondisi mesinnya sangat lumayan parah nih nah jadi kita lihat disini ya Nah jadi untuk bagian inteknya sedang kita proses bersihkan kemudian untuk bagian penutup klep kemudian untuk bagian-bagian silnya kita ganti semua total ya jadi untuk sil-silnya kita ganti semua total ya dari sil injektor kemudian eh sil tutup klep kemudian sil pada injektor yang kecil ya karena untuk bagian sil injektor tuh ada dua temen-temen ya untuk bagian sil samping kemudian untuk bagian sil atas nah sini lagi proses perendaman nanti kita tunggu sebentar lagi untuk kotorannya seperti ini ini ya ini baru pertama kali papi apa baru pertama kali papi apa namanya bersihkan intake ya EGR ini sampai ada satu mangkok ini ini satu mangkok ada ini kotorannya ya kalau kita kumpul-kumpulin bisa nih kita jual nih nih kotorannya lor tuh mantap lor ini tidak ada yang direkayasa ini apa adanya ini yang bikin apa Jiro kalau sudah larinya lemot asetnya agak hitam tarikannya berat itu bisa jadi dari bagian intake nya kotor ataupun EGR nya kotor ya Nah jadi untuk bagian tutup klep nya lumayan parah juga lor kotornya hitamnya melekat hitamnya melekat nah oke ini udah masuk isa ya temen-temen ya jadi sekedar info saja apabila temen-temen membeli mobil second utamakanlah kita cek langsung total ya general check semua dicek untuk bagian mesin kaki-kaki kemudian untuk bagian yang lainnya perlu kita cek ya karena untuk mobil sehat maka kita tidak akan ragu-ragu untuk bawa mobil tersebut ya Nah jadi untuk selanjutnya kita akan bersihkan ya kita akan bersihkan kemudian kita akan pasang lagi setelah itu seperti biasa papi lakukan untuk purging pada mobil Pajero sport maupun terhadap Triton ini nah itu saja ya temen-temen infonya dari babi kembar mudah-mudahan ada manfaatnya dan tambah bermanfaat lagi mantap bosku salam ku hitam nih ya semangat buat temen-temen semua para mekanik otomotif dimanapun berada semoga semuanya dalam keadaan sehat banyak rezekinya dan tambah sehat lagi amin sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati